Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Kembali kita bersuah dalam Dango Inspirasi Channel Sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan baik dalam kerangka teori kebijakan mempraktek-praktek di lapangan Sobat-sobat pemberdayaan, hari ini kembali kita bersuah dalam rangka meniskusikan persoalan-persoalan petani Dan untuk itu di hadapan kita sudah hadir pakar pengolahan sumber daya alam dari Sumatera Barat, Bapak Dr. Perdinal Asmin STP Selamat sore Pak Doktor Sore Pak Datuk Sehat Pak Doktor? Alhamdulillah sehat Oke Pak Doktor, hari ini kita akan mendiskusikan tentang hari tani yang memang jatuh pada hari ini tanggal 24 September 2023 Kalau kita lihat dari sejarah penetapan hari ini tidak terlepas dengan keberadaan undang-undang pokok agraria Yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 dan tahun 1963-nya ditetapkan sebagai, diperingati sebagai hari tani di Indonesia Nah kalau kita lihat semangatnya dari undang-undang pokok agraria itu kan adalah semangat reforma agraria Tapi bagaimana pemilikan lahan di petani itu semakin meningkat dan pada ujungnya tentu yang diharapkan adalah kesejahteraan petani Tapi pada hari ini kita melihat kenyataan bahwa apa yang dicita-citakan dengan memperingati hari tani Dan kita kaitkan dengan kondisi hari ini kan terlihat masih jauh lah dari harapan yang diinginkan dengan peringatan hari tani Dan hari ini kita kembali memperingati hari itu dan tentu ini harus kita jadikan semangat lagi dan itu yang akan kita bedah hari ini Kita diskusikan hari ini dan sebagai orang yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam Tentu Pak Doktor melihat fenomena kesejahteraan petani dan ketika hubungan dengan peringatan hari tani ini harus kita buat satu yang terjalin Artinya tentu semangat itu harus kita bangkitkan lagi dan kesejahteraan petani tentu perlahan harus kita upayakan bisa tercapai Nah ini fenomena ini atau kenyataan ini bagaimana Pak Doktor melihat sebagai orang yang berkecimpung dalam pengolahan sumber daya alam dan itu sumber daya alam sesatunya adalah suara lahan dan itu pasti terkait dengan petani dan kita hubungkan dengan kesejahteraan petani hari ini Ya baik terima kasih Pak Dato pertama tentu selamat hari tani nasional di tanggal 24 September tahun 2023 ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Dato tadi ini semangat memang lahir dari semangat reforma agraria dengan dilahirkannya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria Dan memang petani adalah sosok yang selalu dekat dengan sumber daya alam Apapun bentuk aktivitas yang dilakukan oleh petani bergantung pada sumber daya alam yang dimilikinya Dan yang menarik memang perlu kita bagaimana sih sebenarnya karakteristik petani Terutama saya tentu membaca pada saat ini adalah di Sumatera Barat Kalau di Sumatera Barat berkaitan dengan luas kepemilikan lahan di petani kita untuk lahan sawah atau non sawah rata-rata itu memang 75% rumah tangga petani itu memiliki lahan yang kurang dari setengah hektare Nah kan sering disebutkan kalau luas lahan yang dimilikinya atau yang digarap atau yang dikelola oleh kelompok itu kecil Ini kan menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraannya Namun untuk meningkatkan kesejahteraan kita juga harus melihat bagaimana sih sebenarnya pendidikan di petani kita Nah juga hampir 76% petani kita itu tingkat pendidikannya tidak tergolong tinggi jadi SMP ke bawah Dan ini salah satu tantangan juga dapat dimaklumi bahwasannya tantangan mengelola sumber daya alam juga menyangkut pada kapasitas sumber daya manusia Ini adalah petani yang mengelola sumber daya alam itu Dan memang menarik ya apalagi saat ini usia ya kalau kita lihat dari usia petani kita itu 66% itu usianya 45 tahun ke atas Memang ada gerakan untuk menggerakkan petani-petani muda supaya juga care dengan sumber daya alam atau dengan bertani Nah ini memang menjadi tantangan Tapi seperti yang Pak Datuk sampaikan tadi memang berkaitan dengan sumber daya alam ini Banyak hal kompleksitas yang dihadapi Kompleksitas tentu mulai dari persoalan sosial, ekonomi, ekologi, kelembagaan, teknologi Nah ini kan selalu menjadi tantangan bagi petani-petani kita Dan memang ya semangat-semangat untuk reforma agraria bahagian dari untuk mentransformasi kehidupan sosial ekonomi petani Supaya lebih baik terutama untuk lahan Jadi kepemilikan lahannya memadai sehingga bisa untuk men-trigger peningkatan ekonomi di rumah tangga petani Berarti Pak Doktor melihat bahwa kemiskinan yang masih banyak di alami oleh petani hari ini Walaupun semangatnya hari tani itu adalah soal reforma agraria soal sumber daya alam Tapi faktor penyebab itu bukan semata-mata soal keberadaan sumber daya alam Tapi kapasitas petani itu yang belum terlihat betul Artinya secara kompetensi, kemampuan bertaninya ini menjadi persoalan juga Kita faktor dalam mengelola sumber daya alam Selain daripada faktor modal sumber daya yang dimilikinya Sumber daya alam yang dimilikinya, modal alam yang dimilikinya Lahan, lahan yang bisa pertanian, lahan peternakan atau apapun bentuknya Itu kan juga menyangkut pada luasannya Namun salah satu juga berkaitan dengan modal manusianya Kapasitas SDM-nya Nah kapasitas SDM memang menjadi hal yang penting diperhatikan Tapi kalau bagi saya pada tuh Sebenarnya dari dulu kan petani itu sudah berbudidaya berusaha tani Kalau dulu orang sekolah bukan sekolah rakyat Tidak ada tinggi-tinggi, tidak ada yang 1, 2, 3, tidak ada itu dulu kan Dari zaman dulu, zaman sebelum Belanda Kan orang sudah berbudidaya Tapi kan proses transformasi pengetahuan itu berjalan Mungkin dari pengalaman-pengalaman petaninya Saya lebih menyangkut kalau di mengelola sumber daya alam itu 5 pilar 5 pilar ini diikat dengan yang namanya aksi kolektif 5 pilar itu adalah modal sosial Yang didukung oleh modal alam, sumber daya alamnya Modal manusianya, modal finansialnya, dan modal fisiknya Dan itu dirangkai dalam aksi kolektif Makanya kalau dalam bertani dulu Bukan masalah ketidakmampuan Atau kita tidak bisa mengelola ini Tapi kalau semangat kegotong royongan itu Ada di tingkat masyarakatnya itu Lambat-laun mereka bisa mengelola sumber daya alam itu Terbukti kan Kalau di Sumatera Barat kemudian mengembangkan Kalau alam tak kambang jadi guru Pengalaman-pengalaman mereka menjadi pengetahuan-pengetahuan Adalah ditentukan Mana yang seperti yang kita ceritakan sebelumnya Mana yang lahan cadangan Untuk budidaya ke depannya Mana yang lahan larangan tidak boleh mengambil sumber daya Karena itu bergantung kita pada lahan itu Untuk kepentingan-kepentingan aktivitas sosial ekonomi Diatur ditata secara baik oleh Nenok moyang atau tetua-tetua kita dulu kan Artinya bahkan itu masuk dalam petata peti pantun Dan bancah jadikan sawah Dan lereng jadikan parah Dan itu kan sebuah Sebuah lahir dari pengalaman-pengalaman Yang menjadi pengetahuan yang dibungkus Kemudian menjadi budaya mereka Dan turun-temurun Nah memang kalau dilihat Untuk meningkatkan kapasitas Kalau kita lihat kan SMP ke bawah tadi Kan tidak mesti kita berpikir Oh kita sekolah kan tidak itu juga Sekarang ini kan kita Seperti contohnya di pemerintah Mengembangkan sekolah lapang Sekolah lapang itu bukan sekolah formal Tapi sekolah informal Di situ petani bersetudi tentang Mengelola sumber daya yang mereka miliki Nah ini yang semestinya Dalam mengelola sumber daya alam Tidak ansih kita berpikir Apa namanya Berpikir Hubungannya itu ya Harus faktor sosial Psikologi sosial di petani Memang harus kita perhatikan Dan ini memang menjadi bahagian ketika Ada persoalan-persoalan Menyangkut konflik-konflik Lahan di petani Saat ini kan karena adanya Regulasi atau kebijakan Sehingga beberapa lahan itu Menjadi domain atau Dialih fungsikan Menjadi bentuk lain segala macamnya Itu kan menyebabkan konflik Pada itu adalah wilayah Modal sumber daya alam Yang dimiliki oleh petani Tapi karena Apa namanya Karena ada kebijakan regulasi Sehingga itu dialihkan untuk Kegiatan-kegiatan sosial ekonomi Yang kemudian menurut petani Itu tidak menunjang ekonomi mereka Dan ini semestinya dalam Aksi kolektif Aksi bersama Itu mestinya bisa Bisa menjadi Titik poin Bagaimana supaya sumber daya alam ini Keadilan manfaatnya Dalam mengelola sumber daya alam itu ada Sekiranya gitu Ya artinya Pak dokter ingin menyatakan bahwa Telah terjadi Degradasi modal sosial juga Kemudian memunculkan Ada konflik-konflik sumber daya alam Yang tadi disebutkan Sebenarnya salah satu regulasi Ini juga yang menyebabkan Sampai hari ini Petani kita agak Ya petani kita di Sumatera Barat Agak sulit Atau bangkit dari Ya saya 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 menilai Aksi kolektif itu Dari Bahasa Kegotongroyongan Ketika Kegotongroyongan itu Pudar Maka Modal-modal yang tadi Itu terancam punah Modal sumber daya alam terancam punah Modal fisik terancam punah Modal finansial terancam punah Modal Manusianya terancam punah Apa lagi Modal Dirusak modal sosialnya itu Dan itu kan Memang Secara Kasat mata bisa kita lihat Di tingkat nagahari saja Mengelola Dalam mengelola sumber daya alam Saat ini Kearifan-kearifan lokal yang ada sedulu Semestinya itu digunakan Sebagai basis Pengetahuan di Di masyarakat Bukan diintroduksikan Pengetahuan di luar Dan itu perlu Apa lagi Adaptasi Pada pengetahuan-pengetahuan di luar Padahal sebenarnya sistem sosial yang ada Sudah bisa Menyelesaikan beberapa persoalan Dalam Menjamin ya Apa yang dilakukan itu Sesuai dengan karakteristik petani Karakteristik petani Dan juga Menjamin keadilan manfaat Di petani Itu yang mestinya Menjadi pokok Menurut saya Dalam mengelola sumber daya alam Tapi kan gini juga Ini kan tidak lepas Dari sebuah Modernitas ya Modernisasi Di mana Kecendrungan orang Dan termasuk Mungkin petani kan Apa ya Lebih Mengedepankan Kepentingan masing-masing Sehingga Apa yang disebut Kegotoran-oyongan Dan itu Semakin lama Semakin hilang Dan ini juga Menurut kami Akan menekan juga Realitas Atau kehidupan Petani Apalagi kalau orientasinya Sudah material Segala sesuatunya Dihukur oleh Ruang Dan itu justru lebih Menimbulkan konflik Konflik lagi Dan ini yang terjadi hari ini Menurut saya lihat Nah ini bagaimana menurut saya Pengaruh informasi Dan teknologi Memang luar biasa Dalam Menentukan Keputusan-keputusan Di petani Rumah tangga petani Saat ini ya Kita bisa melihat Contohnya misalnya Dulu Orang bertanam padi Aduh yang namanya Turun ke sawah Basamu Kini Karena Karena Beberapa petani Menganggap Wah ini nanti Serangan hama Sudah bisa kita pakai Racun ini Racun sana Racun sini Itu kemudian Menjadi sebuah Pengurusan Pada Semangat kegotong royongan Sebenarnya Nah Padahal sebenarnya Intinya Tanam Basamu Kan juga dalam Kerangka pengendalian Hama secara terpadu Dan itu bahagian dari Ikatan sosial Dari masing-masing Petani pemilik lahan Atau penggarap lahan Supaya Kebersamaan Berkelompoknya itu Atau sebagai sebuah Komunitas sosial Apalagi masyarakat Apalagi Negeri itu Nampak Dan itulah yang menjadi Kekuatan sebenarnya Harusnya Tapi memang Saya Berpikir pada Di dalam Mengelola Apa namanya Sumber daya alam Untuk mencapai Kegotong royongan Atau aksi kolektif Dalam bahasa kerennya itu Ada empat hal Yang mestinya kita 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 jaminkan Pertama Jaminkan pengambilan Keputusan di petani itu Partisipatif Itu harus terjamin Jangan karena Ada satu dua orang saja Tapi bagaimana ini Bagi memastikan Keadilan mampat Jamin Mobilisasi Dan manajemen Sumber dayanya Efisien Jangan Menggunakan Sepertinya Menggunakan pupu Secara berlebihan Padahal budidaya-budidaya Yang efektif Efisien Jamin itu Yang ketiga Kita mesti Menjamin Komunikasi Di antara petani Itu efektif Efektif Dia komunikasinya Semangkannya Didorong Petani itu kan Petani itu kan Berkelompok Yang keempat itu Pastikan Mereka punya Manajemen Resolusi Resolusi konflik Dan di petani Atau di masyarakat kita Kalau menyelesaikan Masalah itu Kan seperti Pak Datuk ini Model Jarum Dan tepung Tidak ada Sama-sama Mengimbirakan Hasilnya Atau keputusan Yang diambil Tidak merugikan Satu ingat Itu memang Semangat Yang sebenarnya Harus Didorong Dan mengelola sumber daya alam Di Sumatera Barat Saya pikir Pasti kita perhatikan Poin-poin demikian Saya ingin balik lagi Dulu sedikit Tentang soal Mengembalikan Semangat kegotoran Semangat keharifan Sosial Semangat kebersamaan Di sisi lain Kita melihat bahwa Tingkat kebutuhan Yang ada hari ini Kan sangat tinggi Dulu mungkin Kebutuhannya Tidak terlalu banyak Sekarang ada Urusan sekolah Belum Untuk sehari-harinya Belum lagi Soal informasi Yang membutuhkan Beda Ini kan Juga dialami Apakah dengan Semangat kegotoran Dengan pola Yang kita bilang Sebut dengan Keputuhan sosial Itu Sebanding tidak Atau bisa Kongruen tidak Dengan peningkatan Kebutuhannya Dari hasil yang Bisa terjadi Atau pendapatan Yang bisa jadi Dengan semangat-semangat Itu Nah ini pertanyaan-pertanyaan Memang benar Kebutuhan rumah tangga Petani itu Di luar Dari budidaya Atau usaha taninya Memang luar biasa Sekarang ini Kalau mungkin berhp Ini aja kan Kalau tidak pakai hp Dia Tidak seperti manusia Tidak manusia Tapi memang Itu memang Dikhawatirkan Karena itu Tadi yang saya sampaikan Pengaruh dari Pengembangan informasi Kemajuan informasi Dan teknologi Dan Intinya saya melihat Begini pada Menjamin Semangat kegotoroyongan Itu Kita Mestinya Seperti pemerintah Contohnya pemerintah Untuk menjamin Setiap Bentuk program Dan kegiatan itu Tujuannya adalah Untuk mendorong Semangat kegotoroyongan Memberikan alat Mesin pertanian Itu hanya alat Untuk mencapai Tujuan kegotoroyongan Disitulah Sebenarnya Kemudian kan Kawan-kawan penyeluh Perlu memastikan Penggunaan alat ini Sesuai dengan Semangat kegotoroyongan Memeliharanya Juga sesuai Semangat kegotoroyongan Dan itu Bahagian sebenarnya Mainan dari Kawan-kawan penyeluh Sebenarnya Harusnya menjadi Mainan Yang kemudian Mendorong Semangat kegotoroyongan Itu ada Memang tidak mudah Dengan adanya Ini persoalan Perubahan sosial Perubahan sosial Tetapi Menurut saya Kalau itu tidak dilakukan Itu kita akan menyebabkan Perubahan sosial itu Terjadi Tidak tergendali Kita mesti Menyadari Bahwasannya Kekuatan Modal sosial Atau sistem sosial Di masyarakat Harus kita perkuat Supaya Introduksi Atau Pengaruh-pengaruh Dari luar itu Bisa mereka Cerna dengan baik Bisa mereka Pahami Bisa mereka Mengadaptasikan Bukan Mengambil langsung Apalagi menolak Mengambil langsung Terus dipraktikan Padahal itu Bisa jadi Bukan menyangkut Masalah kebutuhan Tapi menyebabkan Ketergantungan Berikutnya Orang menjualan ini Bisa jadikan bahagian Dari untuk Menyertakan Ketergantungan Rawat konsumen Ini yang Mesti Dipahami Dalam tingkat Komunitas masyarakat Itu Mencerna itu Dengan Semangat Kegotongan Yang mereka ada Mencerna itu Mungkin akan lebih Bisa dilakukan Daripada Orang per orang Yang mempengaruhi Orang per orang Karena lebih mudah Tapi mengaruhi Komunitas Dengan semangat Kegotongan Luar biasa itu Apalagi menyangkut lahan Apalagi menyangkut lahan Kalau kita berbicara Undang-undang pokok agrarga Dan ini mesti Ya lalu Ini tugas siapa ini Tugas siapa yang untuk Tadi ada Participative Ya Bagaimana petani Menimbulkan resolusi Kompliknya Secara bersama-sama Ini Siapa yang Harus berperan ini Dalam Itu menumbuhkan Atau mengembalikan Seperti itu Itu peran semua Pihak Pihak pertama yang jelas itu Pertama kita harus Petani Atau komunitas petani Harus sadar Bahwa semangat Kegotongan itu penting Kemudian Para pihak Yang melakukan Intervensi pada petani Juga harus dalam Kerangka semangat Kegotongan itu Memperkuat itu Mestinya Apapun lah Pemerintah oke Harus itu Swasta juga Begitu LSM apalagi Kalau LSM kan selalu Klaimnya itu kan Mereka dalam rangka Mendorong komunitas ini Baik Tetap Menjamin Semangat kegotoro Aksi-aksi kolektifnya ada Itulah Yang mestinya Semua pihak sebenarnya Gak bisa Misalnya Kalau Katakanlah kita Mau semangat kegotoro Tapi di tingkat petaninya Tidak mau Gimana lagi Bagaimana caranya Memangguna Semua Semua Harus Pada orientasi itu Nah Untuk menjamin Kita komit Pada Semangat kegotoro Itu masalah lain Kalau saya melihat Supaya hanya Harus Fokus Semangat Kata-kata sosial Yang telah tumbuh tadi Nah ini lagi Balik lagi Semangat Hari Tani Itu kan Diperingati ada Undang-undang Itu kan Reforma Agraria Nah tadi Pak dokter bilang bahwa Pemilikan lahan petani hari ini Kan masih Kita di Sumatera Barat Kan masih kecil rata-rata Ya di bawah Di bawah 0,5 hektare Di bawah Per KK Petani Belum lagi Ada Kepemilikan yang bersifat Secara kolektif Secara bersama-sama Nah Kalau kita kaitkan dengan Undang-undang poko area Dan reforma agera Tawarannya seperti apa ini Supaya Lahan petani ini bisa Meningkat Nah ini seperti apa ini Kalau dalam bayangan Kita harus jamin Pertama itu dalam reforma agera Kita harus jamin Kepastian lahan Yang menjadi sumber-sumber Penghidupan petani Kalau itu menjadi sumber-sumber Penghidupan petani Kita harus mesti Pastikan Itu memang Dikelola oleh petani Jadi se-minimal mungkin Dihilangkan Alih fungsi lahan Alih fungsi lahan Memang Bukan dihilangkan Alih fungsi lahan itu kan Ada yang Harus terkendali Tidak mungkin juga Tidak Tidak kita menolak Alih fungsi lahan Misalnya Perubahan untuk Perkembangan sosial ekonomi Yang lain Tapi intinya Begini Lahan yang sumber-sumber Penghidupan petani Jangan terganggu Itu yang penting Yang kedua adalah Saya melihat Sebenarnya Program-program Dari pemerintah Seperti kebijakan Reforma agraria Itu kan ada di pemerintah Sekarang itu Kehutanan Perhutanan sosial itu Harusnya dilihat Sebagai kerangka Menjamin reforma agraria Reforma agraria itu kan Upaya mentransformasi Lahan Supaya Ada keadilan manfaat Kalau hutan Selama ini Kan dianggap Hutan negara Tapi kan dengan Perhutanan sosial Hutan negara itu Bisa dikelola oleh Masyarakat yang tinggal Di sekitar hutan Itu bahagian Untuk menciptakan Keadilan manfaat Sumber daya lahan Terutama di kawasan hutan Bagi petani Di sekitarnya Kita harus memastikan Sumber-sumber daya alam Yang berpotensi Dikelola oleh petani Ia diberikan Kepada petani Nah itulah satu-satu Kebijakan perhutanan sosial Itu Kalau saya Itu harus Kita Anggap dalam Kerangkah Reforma agraria Jadi Ada program Perhutanan sosial itu Sebagai sebuah Embryo Sebenarnya Reforma agraria Yang memang Memastikan Lahan-lahan milik petani Itu memang Dikelola oleh petani Kan Jangan mudah Dicaplok oleh Orang-orang dari luar Itu yang Kebijakan perhutanan sosial Itu memang Lahir setelah itu Bahagian dari Karena Dianggapkan beberapa Lahan di luar Kawasan hutan itu Sudah Sangat padat Dengan kebutuhan-kebutuhan Sosial ekonomi Kita melihat hutan Sebagai sebuah Potensi Cadangan pangan Cadangan sumber daya Alam Bagi Atau sumber daya lahan Bagi banyak Perkembangan penduduk Nantinya Nah Perhutanan sosial hadir Apalagi Dikaitkan dengan Semangat Keadilan manfaat Yang selama ini Menilai Hutan itu hanya Dikelola oleh negara Tidak untuk Masyarakat Bahkan diberikan kepada Pengusaha Nah ini kan ada Proses yang dilakukan Dari pemerintah Memberikan hutan Kepada Hak kelolanya Kepada Masyarakat kita Di sekitar hutan Nah kalau kita lihat Faktanya Hari ini bagaimana Pak doktor melihat Program perhutanan sosial Apakah memang sudah Sesuai dengan Apa yang Menjadi cita-citanya Sebagai bagian dari Ya tadi disebutkan Sebagai bagian dari Pormaga Atau memang ada Hal-hal yang memang Harus di lebih Diperkuat lagi Sehingga memang Kepemilikan lahan Atau penguasaan 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 lahan Di tingkat petani itu Bisa ditingkatkan Ya untuk Perhutanan sosial Saat ini ada Sekitar 280 ribu hektare Sudah diserahkan Kelolanya kepada Masyarakat Itu bentuk Kita Kita hargai Apresiasi Itu bagian dari Upaya pemerintah Untuk menciptakan Keadilan manfaat Lahan Kepada Masyarakat petani Cuma tantangannya Memang adalah Sumber daya lahan Yang dikelola oleh petani Itu harus kita pastikan Bisa dikelola oleh petani Nah tentu Kita perlu Fasilitasi Petani Nah ini Tugas beratnya Sebenarnya Memfasilitasi Mendapatkan lahan itu Dengan Mengusulkan proposal Mereka Diverifikasi Nanti diberikan oleh Menteri Hak kelolanya Itu mungkin Bisa kita lihat Saat ini Gampang Tapi nanti kita memastikan Itu dikelola dengan baik Dan mendatangkan Manfaat ekonomi Kepada petani Yang sebesar-besarnya Pada petani Itu tantangan lain nantinya Dan itu perlu Fasilitasi Kepada petani kita Untuk meningkatkan Mencapai harapan Ketika kita Meningati hari Tani sekarang Bahwa Kita ingin Tentu ingin petani Jauh lebih Dan itu kunci Memang pada Fasilitasi Untuk meningkatkan Tadi mendorong Kearifuan sosial Yang telah tumbuh Kemudian juga Bagaimana memperkuat Kegiatan-kegiatan Perhutanan sosial Dan tentu Ini harapannya Akan muncul Ya peningkatan Kepemilikan lahan Pengelolaan Di petani Dan Secara bersama-sama Petani bisa mendorong Ya benar-benar Sekarang ini kan Di bawah setengah hektare Bisa-bisa Nanti kan 0,75 hektare Kepemilikan lahan Di petani Kita tetap Itu kan Sebuah bentuk Distribusi lahan Kepada petani Oke Terima kasih Pak Dr. Pudina Rasmin Diskusi menarik Kita hari ini Tentang peringatan Hari Tani Yang jatuh Tanggal 24 September Hari ini Mudah-mudahan Diskusi ini Menambah pengayaan Bagi kita semua Dan khususnya Bagi Petani Petani Dan semua pihak Yang terlibat Dalam kehidupan Petani Demikian Sempat-sempat Pemberdayaan Semuanya Diskusi kami Dengan Pak Dr. Pudina Rasmin Pakar pengelolaan Semperdaya Alam Dari Sumatera Warat Sekali lagi Kami ucapkan Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kami kali ini Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe Untuk mengikuti Perkembangan terbaru Dari channel ini Sampai jumpa Di video selanjutnya